Halo semuanya, di episode ini kita akan membahas error yang terjadi saat kita mengekspor PDF di Corel Draw Let's check this out Oke, mungkin permasalahan ini hanya ada di Corel Draw 2018, mungkin aja ya Mungkin aja permasalahan ini juga akan terselesaikan kalau misalkan kalian upgrade Tapi buat gue, belum waktunya ya karena misalkan kalau gue upgrade ke standar suite-nya aja Itu 400 dolar ya, jadi belum waktunya Kalau misalkan pengen yang kayak Adobe yang bisa update terus, kalian tentu saja bisa membeli subscription Corel Draw Tapi buat gue pribadi, yang namanya software itu sebaiknya beli ya, bukan berlangganan Karena kayak kita beli palu ya beli palu gitu loh, bukan nyewa palu men Kayak gitu loh maksudnya, kan perkakas Nah disini gue ada bikin dokumen ya, resepi cheat sheet tentu saja Kalau misalkan kalian membuka usaha, restoran ataupun ya bahkan makanan minuman pinggir jalan Untuk membuat resep yang konsisten tentu saja karyawan atau barista dan lain sebagainya Itu yang kita training, itu kita kasih cheat sheet supaya dia nggak lupa Oke, walaupun sebenarnya kayak misalkan resep kopi dan lain sebagainya itu kan standar ya Standar misalkan americano ya espresso tambah air, kayak gitu aja sih sebenarnya Untuk gue kirim ke karyawan gue, tentu saja gue kirim itu formatnya Bukan CDR dong, supaya bisa dilihat di HP, tentu saja kita kirimin dia pakenya PDF Kemudian pas gue export PDF, ini gue export ya Oke, presetnya standar, bener-bener bawaannya Corel Draw banget Nah yang terjadi seperti ini Si gambarnya ini ada yang hilang warnanya Kemudian tekstnya ini jadi ngaco, padahal ini font Arial loh Fontnya Arial Men Nah ini kemungkinan yang bermasalah di Corel Draw 2018 Kemungkinan Kalau misalkan kalian nemuin di versi lain Corel Draw kemudian mempunyai permasalahan yang sama Coba komentar di bawah Mana tau kita bisa berbagi satu nasib Oke, oke, oke Nah, solusinya gimana dong? Ya, solusinya gimana? Kalau misalkan kalian punya Adobe Tentu saja sebaiknya ya kita proses lagi di Adobe Karena pada dasarnya yang namanya PDF, Portable Document Format Itu adalah punya Adobe Ya, jadi si ini, si Corel Draw-nya Kita save as type-nya ke AI, ke Adobe Illustrator Ya gitu aja, ya Misalkan gue samain Misalkan gue tulis di sini versi Adobe gitu ya Oke Pakai Kok CS5, CS6 dah ya Paling nggak lah ya Oke Ini dia nanti akan menggunakan format AI yang legacy Tetapi setidaknya itu AI men Ya Jadi nanti bisa dibuka di Adobe Illustrator Kayak gini ya Kita buka dulu Adobe Illustrator Nah, karena ini juga yang dari Corel Draw Ya Maka ketika kita masukin formatnya ke AI Pasti ada yang berbeda dong Ya, namanya beda software Save as gitu Nah, kalau misalkan kita lihat di sini Ada yang berbeda di font-nya Ya Walaupun nih font-nya font-nya font- Arial juga sih Cuma maksudnya di sini Kayak dituliskan Americano-nya di sini Nah, ini doang yang bold nih Oke Dan ini semuanya regular gitu Jadinya Harusnya semua judul itu kan Kalau kita desain di Corel Draw Bold semua judulnya Ya Bahannya yang regular Nah, ini bermasalah di sini Cuma nggak ada masalah Itu kita bisa perbaiki lagi Ya Jadi sebenarnya Baiknya Kalau kita membuat PDF Ya Kita ngedesain PDF Itu sebaiknya memang kita kerjain di Adobe Illustrator Kenapa? Ya karena itu tadi Karena PDF itu sendiri adalah format Adobe Nah, tapi buat orang yang kayak gue Yang lebih fasih menggunakan Corel Draw Maka sebaiknya buat gue ya Efisiennya Yang kerjain di Corel Draw Kemudian di Save SDII Kemudian kita format ulang yang Sedikit berantakan tadi Di Adobe Illustrator Oke Kalau misalkan udah ya Contohnya udah Kemudian kita tinggal Save S aja Atau Export boleh Ya Adobe PDF ya Karena emang PDF tuh yang punya Adobe gitu ya Misalnya kita tambahin belakangnya Fix gitu Oke Nah PDF Preset Illustrator Default Acrobat 7 Oke Save S PDF Udah gitu aja Kita lihat hasilnya Udah Kayak gitu ya Jadi hasilnya itu Udah bener Sudah solve Problem solve Kelar Oke Gampang ya Oke sekian dulu bahasan kali ini Kalau misalkan kalian ada pertanyaan Langsung aja komentar di bawah See you next time Semoga bermanfaat Dan terus berkarya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.